Selandia Baru Ternamen tersebut adalah Fiji dan Guatemala Ternamen Mini U20 tersebut menjadi kesempatan timnas U20 Indonesia Besutan Sintayong untuk mengukur kekuatan Menjelang tampil di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023 Bersama Indonesia, selaku tuan rumah, 3 tim peserta Yaitu Fiji, Guatemala dan Selandia Baru Juga sudah memastikan tempat diputaran final Piala Dunia U20 2023 Yang akan digelar pada Mei hingga Juni mendatang Keberangkatan skuad Selandia Baru ke Jakarta Sempat terkendala cuaca Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi antusiasme sang pelatih Darren Baiseli Ini adalah kesempatan besar untuk memainkan pertandingan internasional Di tuan rumah Piala Dunia U20 Sesuatu yang tidak dapat kami tolak Bahkan dengan pemberitahuan terlambat seperti ini Kata Baiseli Pertandingan ini juga memberikan kesempatan bagi kami Untuk melihat beberapa pemain berbeda di lingkungan ini Dibanding yang kami miliki saat kualifikasi Imbu Baiseli Selandia Baru lolos keputaran final Piala Dunia U20 2023 Sebagai juara Piala OFC U19 2022 Di final, mereka mengalahkan Fiji Yang juga sukses mengembangkan tiket ke Piala Dunia U20 2023 Indonesia Untuk mengikuti turnamen mini U20 di Indonesia Darren Baiseli Memanggil 23 pemain Dengan 5 di antaranya berkarir di luar negeri Sementara itu Kekalahan tim Nas U20 dari Selandia Baru Mendapat sorotan tajam dari media Vietnam Empat poin penting bahkan dijabarkan Satu persatu secara rinci Media Vietnam Menyorot kekalahan tim Nas U20 Indonesia Dari Selandia Baru Di laga kedua Turnamen Internasional 2023 Kekalahan ini menjadi hasil kedua Indonesia Di turnamen internasional 2023 Setelah sebelumnya Berhasil memotik kemenangan atas Fiji Sorotan pun tak terelakan Bahkan dari luar negeri Ketau 247.vn turut mewartakan Kekalahan tim Nas U20 Indonesia Yang kini menjadi perbincangan hangat masyarakat setempat Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!